Intro Dua orang narapidana di lapas kelas 2B Sumedang, Jawa Barat naik kad kabur pada selasa siang 3 Desember menggunakan sarung yang dijadikan alat panjat. Beruntung berkat kesigapan anak-anak sekolah beserta petugas, kedua warga binaan itu berhasil ditangkap dan videonya viral di media sosial. Berikut ini merupakan video viral aksi penangkapan narapidana atau warga binaan lapas kelas 2B Sumedang, Jawa Barat pada selasa siang 3 Desember 2024. Tambah keributan dari sejumlah pelajar yang memergoki narapidana lapas kelas 2B Sumedang di bagian belakang tembok lapas di wilayah kecamatan Sumedang Selatan. Aksi narapidana yang kabur tersebut tergolong nekat lantaran dilakukan pada siang bolong sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Beruntung keduanya berhasil ditangkap tidak lama setelah berhasil kabur memajat dinding oleh petugas dibantu para pelajar. Salah satu pelajar yang turut serta meringkus napi yang kabur menyebutkan, dirinya sempat melihat kain sarung yang tergantung dari tembok lapas. Satu napi langsung diamankan petugas yang datang, sementara satu lainnya melarikan diri ke arah jalan raya Bandung-Jerebon. Suara berisik di atas, ada yang lagi benerin atap gitu ya. Nah, pas dilihat tadi ada orang turun, dua yang satu mah pakai ini, baju biasa pakai tas gak kelihatan kayak napi, kira-intep petugas. Nah, terus? Udah kabur ke sana. Nah, yang satu lagi turun. Nah, pas teriak-teriak di sini, si ibu, bu, bu, ini ada napi keluar. Abang langsung yang petugas di atas, langsung turun di sini, tanggap di sini. Nah, satu lagi baju gimana? Nah, satu lagi baju gimana? Baju rapi. Ya, itu baju-baju orang biasa napi. Rapi dana. Nah, satu lagi mau pakai baju. Bebas? Bebas itu gimana? Iya, bebas. Tapi ada strike-strike gitu. Berarti berapa orang? Dua yang kabur di sini. Itu jam berapa sih, Kak? Jam, kalau gak salah itu sebelum ada anak. Sebelum aja. Sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sumedang Patri Handoyo Eko Saputro mengungkapkan, napi atas inisial ER kasus pencurian pasal 363 ditangkap tepat di lokasi memanjat. Sementara napi yang berinisial D kasus penipuan pasal 378 berhasil ditangkap setelah melarikan diri sejauh 5 km dari lapas. Kedua warga binangan tersebut telah merencanakan aksinya selama satu pekan dengan membuat sketsa denah pelarian, Kedua napi yang baru mendekam selama 4 bulan ini memanfaatkan momen petugas lapas yang meninggalkan pos untuk mengantar salah satu warga binaan lain ke rumah sakit. Yang pertama yang ditangkap duluan itu di asrama PN di sebelah kita, karena pos 2 itu di sampingnya memang asrama PN dan yang satunya tertangkap di gedung Golkar. Sekitar 5 kg dari sini ya. Dia berjalan kaki, tidak naik angkor. Pada saat kejadian, posisi penjaga itu ada berapa orang di sini? Penjagaan harusnya memang 2, tapi 1 untuk melaksanakan pengawalan di rumah sakit. Jadi yang keisi pos ada di pos 3. Jadi mereka sudah menggambar dari 1 minggu sebelum mereka melakukan pelarian dan ini gambarnya. Mereka sudah melakukan gambar perencanaan untuk ini, ini yang dihitamkan ini pos 2. Jadi mereka sudah melihat itu dan menggambar itu dari mereka melihat situasi di masjid dari masjid. Pasca kejadian tersebut, Lapa Sumedang yang saat ini telah kelebihan kapasitas, akan melakukan evaluasi dengan membenahi ketinggian dinding batas. Bangunan yang lazimnya diisi 100 orang, terisi lebih dari 300 orang warga binaan. Pihak Lapa berharap adanya relokasi atau perhatian pemerintah untuk memfasilitasi konstruksi atau bangunan baru bagi Lapa Sumedang. Usep Adi Wihanda, SMTV Sumedang melaporkan.